Ya kalau dikasih cuma bisa bilang, mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Nikigas sidang ini puas, ini belum hasil akhir. Jadi kalau VW ya, atau percobaan itu, seseorang tidak boleh mengulangi perbuatan itu. Jadi ada beberapa hal yang kami syukuri ya, yang pertama ada pengakuan secara tegas. Dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan, dan pengakuan bahwa tidak jelas apa ini maksud penganiayaan di lalu kau-kauhi, dan itu sangat pengunjungan di sini. Bagaimana? Puasa, menahan, amaran, menahan. Iya, kan gue mah ngepenang apa-ngapain, kalau huru hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah, ya boleh lah. Marah-marah mah boleh. Nah menahan itu gimana ya kan? Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuma kemarin aja. Mukulnya orang lain. Itu juga mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue terima-terima aja. Tapi cukup berat nggak sih dengan tuntutan 6 bulan? Enggak lah, kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara yang nggak berat, nggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun, artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan itu. Jadi bukan dihukum, karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan, pemerintahkan supaya dia ditahan, itu beda. Lebih seperti itu. Berarti selama 1 tahun tidak melakukan kesalahan yang sama itu amat-amat? Ya, itu syarat ya. Artinya ada hal yang kami ucapkan terima kasih, karena jaksa pun telah membongkar bahwa ini loh sebetulnya persoalannya. Bahwa ini antara Niki dengan pelapor itu nggak ada masalah. Bahwa Niki dengan pelapor itu adalah suami istri, mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dan seterusnya. Artinya ada pengakuan-pengakuan secara hukum yang selama ini tidak pernah diakui oleh pelapor. Berarti logaknya? Ya kalau dikasih cuma bisa bilang, mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Niki dengan sidang ini puas. Ini belum hasil akhir, masih ada, nanti putusan ya bang ya? Masih, ya ada beberapa, dua kali sidang lagi. Ya gitu, mudah-mudahan puas ya dengan pembacaan dari jaksa, ya begitu itu nggak dibuat puas. Jelas itu pengakuannya. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini bahwa memang betul Niki kita tidak ada masalah dengan pelapor, Niki kita suami istri, bla 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 dan seterusnya. Ya. 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 Ya.